Assalamualaikum, selamat datang di channel Anisau Rizmi Di video kali ini kita mau bikin shiny brownies Di sini aku kasih motif ya supaya lebih cantik Resep ini tuh udah banyak banget yang ribet ya Dan untuk hasil browniesnya itu bagian luarnya garing, bagian dalamnya cuwi dan fagi Enak banget Nah sebelum ke videonya, buat temen-temen yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya temen-temen gak ketinggalan resep terbaru dari Umi Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya Pertama kita siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering Tambahkan dengan 4 butir telur utuh Dan 300 gram gula pasir Kocok cepat dengan whisk sampai berbusa dan gulanya sedikit larut Ini dikocoknya sekitar 5 menitan ya temen-temen Dan dikocoknya agak cepat Untuk mengocoknya, gulanya gak perlu sampai benar-benar larut Yang penting gulanya udah sedikit larut Kita hentikan untuk pengocokannya Dan lanjut kita akan melelehkan kurang lebih 300 gram dark coklat Dark coklatnya sebaiknya dicincang supaya lebih mudah leleh Selanjutnya tambahkan juga dengan 100 gram butter Atau temen-temen bisa pakai margarin Tambahkan juga dengan 100 ml minyak goreng Selanjutnya coklat, butter, dan minyak gorengnya Akan kita lelehkan dengan cara ditim pakai metode double bowl Jadi ini di bagian bawah udah ada panci berisi air Yang kita panaskan dengan api kecil aja Kita bantu aduk supaya butter dan coklatnya lebih mudah leleh Nah kalau udah leleh sempurna Selanjutnya kita angkat dan kita sisihkan Untuk melelehkannya jangan sampai butter dan coklatnya mendidih ya Cukup sampai leleh aja Kembali ke pengocokan gula dan telur Setelah didiamkan ini bagian atasnya akan berbusa Dan bagian bawahnya ada gula yang mengendap Ini kita bantu aduk sebentar Kita kocok-kocok dulu dengan cepat Kemudian kita tambahkan dengan lelehan coklat dan butter Jadi ini lelehan coklat dan butternya masih dalam kondisi agak panas ya teman-teman Langsung kita tuang dan langsung diaduk cepat Sampai benar-benar tercampur merata Untuk lelehan coklatnya wajib banget kita masukkan dalam keadaan hangat atau agak panas ya Supaya apa? Supaya lebih mudah tercampur Kalau kita memasukkannya dalam kondisinya udah dingin nanti akan susah tercampur dan hasil dari shiny crustnya nggak akan keluar Dan saat lelehan coklatnya kita tuang ke dalam adonan telur dan gula itu langsung kita aduk ya teman-teman Supaya telurnya itu nggak langsung matang Kalau udah tercampur rata tambahkan dengan sedikit garam supaya rasa coklatnya lebih kuat Selanjutnya tambahkan dengan 200 gram tepung terigu protein sedang Dan 50 gram coklat bubuk Nah kalau semua bahan keringnya udah masuk selanjutnya kita aduk dengan whisker sampai benar-benar tercampur rata Jadi ini ngaduknya cuma pakai whisker nggak pakai mixer Tapi nanti hasil browniesnya sayini kerasnya bakalan keluar dan tekstur browniesnya tuh enak banget teman-teman Kalau teman-teman perhatikan ini tekstur dari adonannya masih ada sedikit geridilan gula ya teman-teman Karena tadi kita mengocoknya tuh nggak sampai gulanya benar-benar larut Ini nggak apa-apa banget tenang aja nanti hasil dari browniesnya bakalan cakep Selanjutnya kita bantu aduk pakai spatula untuk memastikan semua bahannya udah tercampur rata Nah kalau udah tercampur rata konsistensi hasil akhir adonannya bisa teman-teman perhatikan kental dan berjejak Nah ini adonannya udah jadi selanjutnya kita tuang ke dalam loyang Untuk loyangnya Umi pakai loyang persegi ukuran 20 cm dengan tinggi 4 cm Loyangnya sudah dioles tipis pakai margarin di seluruh sisinya kemudian kita alasi dengan baking paper Baking papernya sedikit dilebihkan supaya nanti setelah browniesnya mateng lebih mudah diangkat dari loyang Kalau adonan udah kita tuang selanjutnya kita akan kasih motif supaya lebih cantik Untuk motifnya disini Umi menggunakan keju oles Jadi keju olesnya Umi masukkan ke dalam piping bag Kemudian di ujung piping bagnya Umi gunting sedikit aja Selanjutnya tinggal diaplikasikan di atas adonan Untuk motifnya bebas ya bisa disesuaikan dengan kreativitas teman-teman Bisa dibikin lengkung-lengkung kayak gini atau motif leopard juga cantik banget Bikin shiny brownies ini gampang-gampang susah ya teman-teman Kalau misalnya ada proses yang salah atau keliru nanti shiny crushnya tuh gak bakalan bisa keluar Jadi harus teman-teman perhatikan step by stepnya yang sudah Umi jelaskan tadi ya Supaya kelihatan rapi di bagian samping-sampingnya Umi kasih garis pembatas Nah setelah di setiap sisinya kita garis pembatas Ini udah kelihatan rapi cantik banget Selanjutnya ini adonan browniesnya udah siap untuk kita oven Sebelum di oven pastikan ovennya sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 5 menit Dengan suhu 160 derajat celcius Nah kalau suhu ovennya sudah stabil udah panas Selanjutnya kita masukkan adonan Kemudian disini akan kita oven di suhu 170 derajat celcius selama kurang lebih 40 menit pakai api bawah Kalau teman-teman pakai smart oven Vienta bisa disetting di menu DIY Kemudian tinggal kita setting api bawah dan di suhu 170 derajat celcius Setting juga untuk waktunya selama kurang lebih 40 menit Setelah di oven selama kurang lebih 40 menit pakai api bawah Ini bisa kelihatan banget saini kerasnya udah keluar ya teman-teman Dan selanjutnya disini akan kita oven kembali di suhu kurang lebih 170 derajat celcius Selama kurang lebih 10 menit Apinya atas bawah Dan untuk loyangnya disini Umi letakkan di rak paling bawah ya Kalau di oven teman-teman gak ada settingan api atas bawahnya Langsung aja di oven di suhu 170 derajat celcius Pakai api atas bawah dan di oven selama kurang lebih 50 menit atau sampai browniesnya matang Tapi kendalanya kalau teman-teman ovennya di api atas bawah Di bagian topping atau keju olesnya itu warnanya akan lebih coklat atau lebih gelap Kalau toppingnya menggunakan kacang almond, kacang tanah cincang ataupun yang lainnya Itu malah bagus ya teman-teman di ovennya itu pakai api atas bawah aja Supaya kacangnya itu lebih matang dengan sempurna Nah ini browniesnya udah agak dingin Langsung aja kita keluarkan dari loyang Ini gampang banget ya untuk mengeluarkannya Karena tadi Umi lebihkan untuk baking papernya Supaya lebih mudah diangkat Selanjutnya kita tunggu sampai browniesnya bener-bener dingin Baru siap untuk kita potong-potong Hasil dari browniesnya sendiri cantik banget ya teman-teman Motifnya itu lucu Tapi saini kerasnya itu muncul dengan sempurna di setiap motifnya Tuh cantik banget Bisa banget untuk ide jualan Nah ini browniesnya udah mulai dingin Selanjutnya siap untuk kita potong-potong Oh iya selain pakai keju oles Teman-teman juga bisa pakai whey coklat yang dilelehkan Kemudian tinggal diaplikasikan aja di atas adonan brownies Nah ini udah dipotong Lanjut kita akan cobain ya untuk browniesnya Teksturnya sendiri ini bagian luarnya Bagian samping-sampingnya terlihat garing, crispy Kemudian di bagian dalamnya Ini masih chewy dan fagi banget teman-teman Tuh kelihatan bagian dalamnya itu moist, lembut banget Bagian luarnya agak garing Bismillah Hmm Enak banget teman-teman Jadi bagian luarnya tuh keres-keres garing gitu Tapi bagian dalamnya tuh chewy, fagi, nyoklat banget Terus pas Umi gigit itu tadi kena si topping kejunya Jadi ada sedikit rasa gurih-gurihnya gitu Dipadu dengan rasa browniesnya yang manis Enak banget, cocok dan klop Resep ini bener-bener Umi rekomendasiin buat teman-teman Karena hasil browniesnya sendiri cantik Kemudian rasanya tuh enak banget Super nyoklat Teksturnya bagian luarnya tuh garing Bagian dalamnya tuh masih chewy dan fagi Dan mungkin segitu dulu resep tutorial yang bisa Umi sampaikan Semoga bisa dipahami dan dimengerti Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba di rumah